Intro Hari ini kedatangan salah satu kamera mirrorless dari Sony yaitu Sony A6000 Sony A6000 merupakan jawaban paling tepat untuk para pencinta kamera yang menyukai bobot sangat ringan Harga kameranya juga sangat terjangkau Kamu bisa dapatkan kamera ini dengan harga 6 jutaan saja di garasi kamera Kamera A6000 ini lebih kecil dan ringan dari kamera DSLR yang tebal dan berat Sebelum melanjutkan video ini, yuk subscribe dulu channelnya Bagi teman-teman yang mau jual, beli, atau tukar tambah kamera dan lensa, bisa kunjungi garasikamera.com Tidak seperti banyak pesaing, kecepatan autofocus kamera A6000 memadukan kekuatan autofocus fase deteksi kontras Dengan 179 titik deteksi yang terdepan di kelasnya yang hampir mencakup seluruh gambar Dan fungsi deteksi kontras berkecepatan tinggi hasilnya tidak hanya mode burst 11 fps yang menawan Tetapi juga pelacakan gambar yang sangat akurat Kali ini kita akan coba Kamera Sony A6000 dipasangkan adapter Procore NF-E1 dari Nikon Untuk Sony dengan menggunakan lensa fix Nikon AF-S 50mm f1.8 Dan seperti inilah hasilnya Lensa fix dengan focal length 50mm merupakan lensa standar yang wajib dimiliki oleh fotografer Perspektif yang dimiliki oleh lensa 50mm ini akan menghasilkan foto dengan perspektif yang alami Selain itu, lensa fix 50mm juga memiliki ukuran yang lebih ringan dan ringkas Lensa ini memiliki elemen asperical Yang berfungsi untuk menghilangkan efek lensa yang mengganggu Seperti koma dan berbagai macam tipe abrasi Bahkan, ketika kamu motret dengan aperture terbesar Sebelum melanjutkan video ini Yuk, subscribe dulu channelnya Bagi teman-teman yang mau jual, beli, atau tukar tambah kamera dan lensa Bisa kunjungi garasikamera.com Dengan kecepatan pemrosesan 3 kali lebih cepat Beyond ZX baru mampu merekam tekstur secara akurat Mengurangi detail kabur Dan bahkan, meredam noise visual spesifik untuk gambar yang tajam Keunggulan ini berlaku untuk gambar diam dan video Kamu akan mendapatkan gambar sempurna hanya dalam 0,0 detik dalam situasi apapun Kamu bisa dapatkan lensa dan kamera ini hanya di garasi kamera Terima kasih sudah menonton!